Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawasul, mereka tabaruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya syiah, dia alusulna wal jamaah, saya bersaudara dengannya. Salawatan, tahlilan, tabaruk, haul. Itu semua adalah amalan-amalan syiah yang diamalkan oleh NU. Salafiin yang ingin memecah belah antara NU dengan syiah. Salafiin yang ingin memecah belah antara NU dengan syiah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarokan fihi kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyadu'en la ilaha illallah iqraran bihi wa tawhidan wa asyadu'en na muhammadan abduhu wa rasuluhu amabad. Ayuhal ikhwan wa akhwati filah sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel kita akan membahas terkait dengan syiah dan NO. Ya, saya terang-terangan saja. Dan saya harap di sini juga tokoh-tokoh dari youtuber-youtuber NO itu ya, mereka menanggapi ini ya. Kenapa dari mereka bungkam terkait dengan syiah dan NO? Artinya saya katakan secara tegas bahwa perbedaan antara NO dan syiah itu hanya perbedaan imamah. Siapa yang mengatakan itu? Kita lihat sebentar. Pengakuan-pengakuan dan bukti-bukti yang valid yang kita dapatkan dan di Lampai Channel juga sudah bahas terkait dengan ayah kita. yaitu Kiai, saya Agil Siroj, dan beberapa lagi dari tokoh-tokoh atau NO yang Kiai, NO yang garis lurus. Saya katakan seperti itu yang membahas terkait dengan adanya syiah di kalangan NO. Saya sebut ya, minta maaf ini. Sebelumnya saya, karena memang kita akan bahas di sini. Karena mereka juga membahas salafi, wahabi, wahabi. Kita juga sebut, ya kita juga, kita juga sebut. Maka jangan kita tersinggungkan di situ. Kalau tidak mau tersinggung, ya tidak usah lagi angkat-angkat itu tentang wahabi. Makanya kalau kami singgung juga NO, jangan tersinggung ya. Keterbalikan seperti itu. Kalau kita mau jadi simbiosis mutualisme, ya katakanlah yang benar. Jangan sebut-sebut nama. Ketika kita balas menyebut nama, tersinggung. Dengan alasan katanya provokator. Subhanallah. Ya, sahabat Lampai Channel, ya ayolah kita dudukkan itu. Kita berpikir menggunakan otak, ya jangan pakai lutut, sahabat Lampai Channel. Ayo kita lihat di sini, sahabat Lampai Channel. Kita akan melihat, kenapa saya katakan yang kita akan bahas di sini antara NU dan syiah. Ya, yang kita katakan kita dapat bahwasannya. Dan Masyur Antum sudah tahu. Bukan saya yang pertama mengatakan bahwasannya NU dan syiah itu sama yang membedakan adalah imamah. Bukan saya yang mengatakan. Antum sudah tahu pasti siapa yang mengatakan itu. Ya, orang pernah nomor satu di Indonesia yang mengatakan itu, sahabat Lampai Channel. Dan kita tidak berpanjang lebar, sahabat Lampai Channel. Ini kita akan hadirkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Sehingga toko-toko YouTuber-YouTuber dari NU itu bungkam seribu bahasa dengan kalimat-kalimat para toko-toko. Bahkan toko nomor satu di Indonesia yang mengatakan. Ya, sehingga mereka tidak berani membahas, ya. Tenggelam di sana. Sehingga fitnah yang disebarkan bahwasannya. Sebagaimana saudara kita Idul Sulambi mengatakan syiah dan wahabi itu bagaikan kotoran ontai yang dibela dua. Padahal yang terjadi di kelompok mereka bagaikan kotoran sapi yang dibela dua seharusnya mengatakan seperti begitu. Ayo kita tidak berpanjang lebar sahabat Lampai Channel. Antum saksikan secara keseluruhan supaya goalsnya itu dapat dalam apa yang perlu kita bahas. Sehingga Antum tidak menuduh, oh kami lagi provokator. Ini provokator. Tidak, Antum saksikan secara keseluruhan. Dan Antum bantah mereka ini. Ini dosa bantah saya. Bantah yang mereka ini. Yang mengatakan ini. Ayo kita saksikan. Sehingga Gus Dur bisa mengatakan secara kultural NU itu syiah. Tanpa imamah. Tanpa imamah. Katanya gitu kan. Sekali lagi pengertian imamahnya apa kan. Tapi misalnya orang syiah menganggap bahwa yang harus jadi pemimpin umat itu harus para ulama. Karena ulama itu para pelanjut imam. Dan itu juga pendirian nahdatul ulama. Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham nahdatul ulama yang dominan di Indonesia dengan paham siah. Tahlilan itu, marhabaan, pembacaan sholawat, ziarah, mengambil berkah, bertawasul. Itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama. Itu dikongsi bersama. Kanjala kita masih akan melanjutkan perbincangan ini. Setelah cedat. Lihat awal lampasian. Antun sudah saksikan. Ya, Antun sudah saksikan. Jalkan Jalaluddin Rahmat disini mengatakan bahwa dia mengutip juga perkataannya orang nomor satu di Indonesia. Yaitu perbedaan antara NU dan syiah itu hanya perbedaan imamah. Dan ulama, imamah yang bagaimana jenisnya. Dan kesamaan-kesamaan dalam perkara amalia itu antar syiah dan NU itu mirip. Kita dengarkan, saya dengarkan ulama, saya tidak mau mengatakannya. Antun, dengarkan saja. Jangan sampai antun, katakan saya lagi provokator. Ayo kita dengarkan saja langsung. NU itu syiah. Tanpa imamah. Tanpa imamah. Ada banyak kesamaan antara faham Nakhdatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan faham syiah. Tahlilan, itu marhabaan, pembacaan solawat, ziarah, mengambil berkah, bertawasul. Itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama. Itu dikongsi bersama. Ya, antun sudah dengarkan ya. Atau saya ulangi lagi. Bahwa amalan yang paling mirip, banyak, sama, dikongsikan katanya. Itu tahlilan, marhaban, ziarah, mengambil berkah, tawasul. Itu amalan-amalan syiah yang sama dengan amalan-amalan yang ada di NU, sahabat Lampas. Dan itu yang katakan ini ya. Saya cuma ulangi saja, sahabat. Jangan antun, katakan lagi saya yang memfitnah. Ini yang mengatakan tadi ya. Saya cuma katakan ini, kan Jalaluddin yang mengatakan tadi. Ayo kita lanjutkan terkait dengan ini. Benar enggak? Apakah cuma dia saja yang mengatakan, mengatakan itu sahabat Lampas channel. Dan ini fakta yang nampak. Fakta yang ada seharusnya. Jangan selalu, oh salafi wahabi. Tapi, selesaikan dulu masalah kalian di dalam. Bersihkan itu syiah-syiah yang ada di dalam. Ya, sebagaimana kita lihat, ya di media, ada orang tua. Yang mengatakan kepada ayah kita siapa. Sayyid Agil Shiroj. Bahwasannya mereka senang-senang. Mereka tidak mau saling bunuh-bunuhan. Ya, karena di dalamnya sudah ada syiah dan mereka pangku kaki. Dia hanya masalah fluos. Masalah perut, masalah uang. Ya. Dan, sahabat Lampas channel, Tadi belum. Mungkin, ah itu cuma segelintir saja. Atau cuma Kang Jalaluddin Rahmat saja yang mengatakan. Ayolah kita lihat berikutnya. Ya, kalau tidak valid datanya, ayo. Kita saksikan lagi berikut. Bapak dan Ibu-ibu, saya punya, saya punya tesis, saya punya teori. Bahwa ini adalah usaha salafiyah. Salafiyin. Wahabiyin. Bukan usaha alusun awal jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan syiah. Baik, saya sekitar. Ini lagi yang berbicara tentang NU. Hussein sahab dari syiah. Yang berbicara. Bahwa dia punya tesis. Yang akan memecah belah antara syiah dan, apa, syiah dan NU itu adalah salafiyah wahadiyah. Subhanallah. Ini fakta. Untuk membantah, silakan membantah beliau. Jangan bantah saya. Jangan marah kepada saya. Tapi marah kepada yang mengatakan, Hussein sahab dari syiah. Yang mengatakan sendiri. Bahwa, artinya NU dan syiah itu, satu yang mau memecah belah mereka NU dan syiah itu adalah, salafiyah wahabi yang dikatakan seperti itu. Subhanallah. Ayo kita, saksikan lagi. Kita lanjutkan. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan syiah. Maulud bid'ah. Orang syiah yang pertama membawa maulud. Yang dipakai oleh ahlu sunnah wal jamaah. Hol. Orang syiah yang pertama membawa hol dan dilanjutkan oleh NU. Tabarnuk. Berkah. Ziarah kubur. Tawassul. Solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi syiah yang juga dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Subhanallah. Antum jelas. Eh, dengar jelas, sahabat lampa channel. Ya, tahlilan. Ya, amalan-amalan yang, eh, kita saksikan. Ayo lah. Antum saksikan ulang, ya. Antum saksikan ulang. Jangan sampai antum tuduh lagi saya yang mengatakan lagi. Tapi kita dengarkan saja langsung, ya. Sebagaimana yang dikatakan tadi oleh tokoh syiah, ya. Bahwasannya, amalan-amalan yang paling sering tadi, sebagaimana Jangan lalu dirahman mengatakan, itu kemiripan antara NU dan, dan apa, dan syiah. Tahlilan, hol, mauludan, dan yang lainnya, ya. Ayo kita saksikan ulang. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan syiah. Maulud bid'ah. Orang syiah yang pertama, yang membuat maulud, yang dipakai oleh ahlu sunnah wal jamaah. Hol. Orang syiah yang pertama membawa hol, dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan, rami-rami, adalah semuanya tradisi syiah, yang juga dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan iqiyai-qiyai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam, saya sama dengan dia. Tapi saya syiah, dia ahlu sunnah wal jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa, ini bid'ah, ini bid'ah, lalu diadu antara ahlu sunnah dan syiah. Bagaimana itu sahabat dalam 4 channel? Salawatan, tahlilan, tabarruk, hol, apalagi yang satunya itu. Saya lupa apa satunya sahabat. Itu semua adalah amalan-amalan syiah yang diamalkan oleh NU. Yang mengatakan tadi beliau, bukan saya. Saya cuma mengulangi. Dan yang memisahkan, yang mau memecah belakan, memecah belakan antara sunnah, sunni dan syiah, NU dan syiah, itu adalah salafi wahabi. Yang mengatakan itu dia, bukan saya. Ya, bagaimana tanggapannya antara sahabat dalam 4 channel? Kita diskusi saja di kolom komentar, bahwa inilah fakta-fakta, yang tak terbantahkan. Yang mana? Jangan membungkam itu, tokohnya membungkam itu, orang-orang syiah, siapa? Idrus Rambi. Dan yang lainnya, yang youtuber-youtuber NU, ayalah bantah mereka ini. Bantah, jangan bantah saya, bantah mereka, jangan marah kepada saya, saya hanya mengulangi saja. Ya, hanya memperjelas saja, bahwasannya, tokoh NU dan syiah, itu satu, yang membedakan oleh imamah. Ahol, tahlilan, maulid nabi, salawatan rame-rame, yang mengatakan tadi itu, tokoh NU, tokoh syiah, yang mengatakan itu, adalah amalannya syiah, yang diambil oleh tokoh NU. Ya, jangan antung katakan, saya provokator tidak ya, saya hanya memperjelas saja di sini, yang mengatakan ini, saya cuma mengulangi saja kalimatnya, sahabat dalam 4 channel ya, jangan antung marah kepada saya. Sekali lagi ya, jangan marah kepada saya, saya cuma mengulangi saja, antung dengarkan lagi ulang, secara keseluruhan. Demikian, sahabat dalam 4 channel, kita diskusi saja di kolom komentar. Subhanakum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.